Halo pecinta tanaman aglonema atau tanaman sireceki Di video kali ini saya akan membahas tanaman sireceki atau yang mempunyai nama lain yaitu tanaman aglonema Dimana tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman yang biasa dijadikan sebagai tanaman penghias taman di sekitar rumah Dan banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia untuk memberikan keindahan tersendiri pada hunian mereka Tanaman sireceki menjadi salah satu tanaman hias yang mempunyai ciri tersendiri dan ternyata ada manfaat bagi manusia Dan tanaman ini pun mempunyai berbagai macam warna dan bentuk Tanaman sireceki memang bisa Anda temukan di berbagai daerah di Indonesia Di mana tanaman hias ini mempunyai warna yang beragam dan menjadi salah satu tanaman hias yang mudah dalam perawatan dan budidaya Tanaman ini menjadi salah satu jenis tanaman yang mempunyai ciri sangat cepat beradaptasi dengan lingkungan baru Sehingga tanaman ini akan tumbuh subur di berbagai lokasi di Indonesia Bagi Anda yang ingin mencoba melakukan budidaya pada tanaman sireceki Maka alangkah baiknya mengetahui ciri dan manfaat tanaman sireceki terlebih dahulu Tanaman aglonema atau sireceki dipastikan mempunyai sifat dan juga jenis yang berbeda satu dengan yang lainnya Di mana tanaman ini diharuskan terkena sinar matahari Dan ada juga tanaman yang sejenis yang tidak usah terlalu terkena sinar matahari Akan tetapi mereka tergantung akan habitat asal tanaman itu sendiri Habitat tanaman ini memang sangat bagus untuk lokasi tropis dengan intensitas matahari rendah Dan mempunyai kelembaban yang tinggi Sehingga tanaman ini bisa Anda coba budidayakan dan bisa menjadi keuntungan tersendiri ketika dibisniskan Cara budidaya tanaman sireceki Tanaman ini dipastikan bisa dijadikan sebagai tanaman untuk bisnis Di mana Anda bisa menanam tanaman ini dengan sangat mudah Dikarenakan sifatnya yang bisa menyesuaikan diri dengan habitat atau lokasi setempat Dan untuk proses budidayanya terbilang relatif mudah Di mana sangat dianjurkan untuk menanam tanaman sireceki di media tanam yang tepat Dan Anda pun bisa mengawinkan tanaman ini supaya dapat menghasilkan corak dan warna yang unik Ciri tanaman sireceki Ada beberapa ciri yang bisa Anda ketahui dari bentuk tanaman ini Di antaranya adalah sebagai berikut Akar sireceki dapat menentukan kondisi tanaman yang Anda pelihara Di mana akarnya sendiri mempunyai warna putih yang memperlihatkan Jika tanaman ini dalam keadaan sehat dan ketika akar berwarna coklat Maka akan memperlihatkan tanaman ini sedang sakit atau terserang hama Batang sireceki biasanya mempunyai diameter kecil yaitu hanya 1-3 cm Daun sireceki menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pecinta tanaman hias Dikarenakan daunnya mempunyai warna dominan bercorak putih Dan biasanya tanaman yang dibudidayakan mempunyai warna daun dominan merah Ataupun kuning dan jingga Bunga tanaman sireceki mempunyai bentuk seperti bunga talas dan bunga keladi yang akan muncul dari ketiak daun Untuk buahnya sendiri biasanya akan muncul di daerah pangkal bunga dengan bentuk tonjolan kecil Dan biasanya buah ini akan matang hanya dalam waktu 8 bulan setelah terjadi pembuahan Dan buahnya sendiri mirip dengan biji kopi yang mempunyai diameter 1 cm Manfaat tanaman sireceki Ada beberapa manfaat yang bisa digunakan oleh manusia Walaupun tanaman ini menjadi salah satu tanaman beracun dan patut diwaspadai Salah satu manfaatnya adalah sebagai berikut Yang pertama Tanaman ini sangat cocok digunakan sebagai media hiasan baik untuk di luar dan di dalam rumah Yang kedua Tanaman ini pun bisa menjadi sumber reseki untuk bisnis dan bagi Anda yang mampu membudidayakannya Maka bisa menjadi pundi-pundi rupiah Tanaman sireceki beracun Bagi Anda yang bertanya apakah tanaman ini beracun atau tidak Maka ketika dikonsumsi dipastikan tanaman ini sangat beracun dan berbahaya sehingga tidak boleh dimakan Sampai disini dulu pembahasan ciri dan manfaat tanaman sireceki atau aglonema Semoga menginspirasi teman-teman semuanya para pecinta aglonema atau sireceki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!